Polemik besaran gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, mengundang komentar Ketua DPR RI Bambang Susatio. Menurutnya nominal gaji tidaklah penting, melainkan hasil kerjanya. Ada kaitan dengan naik turun ekonomi lah, karena nominal juga menurut pandangan saya tidak akan membuat APB yang cukup. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Anggotanya beragam, mulai dari Megawati Soekarno Putri hingga Ketua MUI. Untuk Dewan Pengarah BPIP yang tidak lain tidak bukan adalah Megawati Soekarno Putri. Hak keuangannya sekitar Rp112 juta per bulan. Sementara untuk delapan anggota Dewan Pengarah sekitar Rp100 juta per bulan. Kedelapan nama ini bisa dibilang tokoh-tokoh nasional yang sumbangsinya untuk negara seharusnya tidak bisa dinilai dengan angka. Yang menjadi sorotan, gaji pejabat BPIP ini lebih besar dari gaji Presiden RI, yakni sebesar Rp62 juta. Yang lebih fantastis, kepala BPIP diberikan fasilitas setingkat menteri. Bambang Adi, Triiswanto melaporkan untuk NET.